selamat pagi, selamat siang atau selamat malam buat teman-teman yang menonton video ini welcome back to my youtube channel oke gimana kabarnya semoga kalian baik-baik aja pada video kali ini aku akan berbagi kebahagiaan hari ini aku akan unboxing sebuah gadget yang sudah lama banget aku impikan dari judulnya judulnya aja udah tau itu adalah sebuah macbook jadi sedikit cerita, jadi kemarin aku habis beli sebuah macbook karena kebutuhan aku karena aku ada kabar gembira karena aku mulai 2 bulan lagi aku akan menjadi mahasiswa lagi, aku akan kuliah dan aku butuh sebuah laptop jadi buat further information sebenarnya aku masih mempunyai laptop laptop yang dibelikan orang tua aku waktu itu tahun 2019 2011 aku masih ingat banget 2011 ketika aku menjadi mahasiswa S1 waktu itu dan aku dibelikan laptop Toshiba L745 dan sampai hari ini masih aku pakai itu buat ngerjain skripsi buat ngerjain tesis tesis buat ngedit video buat ngedit foto itu aku masih pakai sampai hari ini L745 dengan spek i3 sering berjalannya waktu tahun 2020 aku tuh punya keinginan punya ingin beli laptop baru tapi waktu itu aku masih mikir laptop buat apa buat apa dan sebagainya ada laptop aku punya minjem adikku juga bisa nah waktu itu tahun 2020 aku waktu masih baru tren ngetrennya macbook R M1 aku punya mimpi ingin membeli macbook M1 hingga aku sempat menuliskan di sebuah apa namanya di resolusiku di 2023 di Januari aku masih ingat banget ini masih ada tulisannya ingin membeli macbook M1 dan alhamdulillah setelah bekerja menabung mengumpulkan uang ya meskipun tidak seberapa siang malam dari ngajar di sekolah ngajar di bimbingan akhirnya kemarin aku memberi memantapkan diri untuk membeli sebuah macbook R M1 ya jadi M1 baru ya M1 baru aku juga gak bermimpi ya gak mimpi apa hanya nekat beli karena aku memang butuh untuk 10 tahun ke depan untuk buat tahun ngerjain disertasi buat ngedit video dan sebagainya jadi ini ada laptop kedua aku hari ini kita akan unboxing bareng-bareng macbook R 2020 jadi udah besok udah tahun 2024 jadi udah 4 tahun tapi baru kesampian beli gak apa-apa tidak ada kata terlambat yang penting impian di masa lalu kita bisa terbujud sebenarnya aku punya macbook ini sih impian yang yaitu macbook macbook pro 2015 tapi karena kemarin sempat mau beli itu tapi karena apa namanya ya udah ketinggalan waktunya udah hampir 10 tahun ya hampir mendekati 9 tahun tapi akhirnya aku memantapkan diri untuk beli macbook rm1 karena apa yang aku suka adalah karena macbook lama itu yang paling berkesan itu adalah logo Apple yang menyala sedangkan mulai dan macbook pro 2015 adalah macbook terakhir yang logonya menyala meskipun ada macbook R 2017 masih menyala tapi macbook impianku adalah macbook pro 2015 tapi ya gak apa-apa macbook m1 juga adalah impian ke tahun 2020 akhirnya kesamanya oke kita akan unboxing bareng-bareng jadi ini aku kemarin beli baru tapi udah juga aku udah unboxing juga udah aku setting tampilannya macbook Air ada logo Apple ada disini macbook 8GB 256 kenapa aku beli ini ya karena budget cuma segitu sebenarnya ada kemarin second 8GB internenya 512 tapi harganya itu kalau baru itu 20an juta tapi kalau second itu sekitar 11 13 jutaan itu cukup riskan juga ya harganya hampir setengah nya hanya aku beli baru aja lah garansinya setahun ini kemarin resmi Indonesia meskipun di import dari China tapi ini resmi Indonesia apa ini resmi Indonesia atau enggak enggak tahu juga tapi kemarin disini bahasanya Indonesia jadi di import mungkin garansinya garansi bukan ibook tapi garansi apa namanya TAM atau apalah oke tampilannya bagian depan seperti ini sebagian samping ada tulisannya Macbook Air logo Apple disini logo Apple Macbook Air dan disini ada tulisan spesifikasinya oke kita langsung buka aja apa apa aja di dalamnya Bismillah ya ini jadi tampilannya kayak begini proboknya di dalamnya ada sebuah Macbook kita keluarkan dulu aja disini ada Macbook Macbooknya jadi warnanya adalah Space Gray jadi warna ini sama seperti warna laptopku sebelumnya Toshiba Space Gray kita dapet apa aja kita dapet kabel lightingnya Type C jadi Type C kalau sebelumnya itu masih pake magnet jadi ini sebenarnya bukan pertama kali aku melihat atau memegang Macbook jadi aku pernah memegang Macbook tahun 2017 ya bagus juga sih sebenarnya logonya masih menyala disini logonya sudah gak nyala terus disini ada oh ini ada kepala charger nya kepala charger nya nah disini oh ini udah colokan kayak gini jadi ini udah resmi ya biasanya kan ada yang kalau dari Jepang itu disini apa namanya harus pake konektor lagi jadi cuma ini aja terus disini ada kitab 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 sakti atau apa aku juga belum buka disini ada apa aja ada buku petunjuk manual manual book kayak gini manual terus ada stickernya ada stickernya oh ada stickernya oh stickernya yang versi gelap gelap kayak gini logo Apple udah cuma itu aja sih jadi tampilannya cuma cukup apa ya kayak beli HP ya kalau kita sekarang itu kayak beli HP cuma dapet charger sama device unit aja oke kita nyalakan jadi kita buka dulu oke nah jadi ini kesan pertama kesan pertama aku tuh ini terbuat dari ini apa namanya logam metal jadi kalau biasanya laptop terbuat dari plastik ini adalah terbuat dari logam metal disini kita bisa lihat disini kalau konon disini Macbook ini embuannya dia udah gak pakai apa namanya kipas jadi disini kalau kita lihat disini rapet banget rapet rapet gak ada lubang jangan ada lubang buat mengeluarkan panas disini ada logo logo Apple nya kita coba buka nah nah langsung nyala nah disini tampilannya udah retina disini untuk software sistem apa namanya OS nya itu udah ventura baru ventura padahal ada OS baru lagi tapi belum aku update kayaknya disini storage nya adalah 2256 giga aja jadi untuk macbook kayak gini itu sistemnya udah gak bisa di upgrade lagi jadi memang aku memang kekurangannya cuma itu aja sih karena apa namanya internal memorinya storage nya gak bisa di upgrade jadi untuk mengakali dengan harus menggunakan SSD eksternal kalau harddisk eksternal jangan karena pengalaman pake harddisk eksternal lebih mudah rusak sebab itu better pake SSD eksternal disini tampilannya seperti ini disini mic disini disini ini jadi jadi ini bukan pertama kali kalau menurutku first impression itu mirip kayak linux mungkin bisa dikatakan seperti ini jadi ada dox nya oke nanti aku ngobrol bagaimana experience menggunakan laptop ini oke setelah aku mencoba sedikit-sedikit tentang penggunaan macbook R ini kesan pertama aku disini macbook ini ringan banget ukurannya juga terlihat kecil padahal ini 13 inci terlihat kayak apa namanya laptop laptop yang kecil dan apa namanya kayak laptop yang kecil ukurannya segini namanya juga macbook R juga 13 in jadi ini untuk ketebalannya juga lebih tebal apa namanya lebih tebal amplop buat kalian lamar kerja daripada laptop ini tipis banget dan ringan disini dan pesanku disini apa namanya dingin karena terbuat dari logam juga dan selain itu juga tidak ada lubang tidak ada suara pipas dan sebagainya jadi kayak bener-bener kayak apa namanya kayak HP kayak iPad dan sebagainya jadi memang ada device gadget yang tidak berdumih nah selain itu kesan pertama aku ya kalau aku kan pengguna Windows ya disini juga apa namanya dari gesture gesture itu tidak jauh bidra untuk scrolling itu bisa menggunakan dua jari dua jari dan sebagainya jadi tidak begitu kaget sih aku ya mungkin agak ada penyesuaian juga serang untuk copy paste biasanya aku menggunakan control ini menggunakan comment dan kalau dari segi tampilan tampilannya itu mirip kayak iPhone kayak iPad jadi aku disini gak begitu bingung banget untuk kayak pengaturan dan sebagainya itu hampir mirip kayak iPad sama iPhone selain itu untuk kesanku disini juga apa yang namanya menurut aku kayak irit banget disini gak ada untuk terminal konektor nya cuma ada Type-C aja dua untuk ngecas dan satu untuk tambahan lagi karena disini buat nyolokin flashis juga gak bisa juga maka harus butuh konektor lagi buat nanti buat HDMI dan sebagainya tetap butuh mau gak mau jadi harus beli dan itu memakan biaya lagi tapi menurut pengamatanku apa namanya ya ini untuk layar nah ini karena layar ini retina tampilannya itu apa namanya dimakai itu gak sakit enak apa ya adem gitulah nah disini ini kucingku nah terus menurut oh ya ini untuk kebutuhan apa namanya ke depannya aku kenapa aku pakai Macbook Air ya karena kebutuhan untuk office aja office dan untuk editing video tipis-tipis dan desain grafis tipis-tipis lah gak terlalu berat jadi ini cukup lah menurutku cepet tapi ya ada kekurangannya adalah storage-nya itu cuma 256GB aja dan ini gak bisa ditambah lagi karena udah patent kan makanya jadi yang ngomong-ngomong ya nanti ke depannya aku akan beli SSD eksternal nah terus untuk ketahanan baterai ya oh ya ini sebenarnya kemarin udah harus coba juga kemarin baterainya 40% disini sekarang tinggal 35% jadi irit banget karena disini menggunakan prosesor M1 jadi lebih kenceng oh ya kemarin aku juga waktu beli juga ditawarin apakah gak beli yang M2 sekalian aja mas karena aku udah apa namanya baca-baca review ternyata apa M1 dan M2 untuk MacBooknya itu gak jauh signifikan jadi better aku pake yang M2 aja karena karena ini karena laptop apa namanya keinginanku dari 2020 oke mungkin cukup itu aja mungkin kedepannya aku akan sharing pengalamanku menggunakan MacBook ini tapi menurut aku MacBook ini masih layak untuk dibeli di tahun 2024 ke depan dan 10 tahun ke depan masih layak karena bagi apa namanya pengguna Apple Mac itu dia masih dapet jatah kan namanya update OS itu sampai 10 tahun kadang 11 tahun sedangkan untuk HP atau iPhone itu kan 5-6 tahun itu masih dapet update-an itu salah satu keunggulannya disitu oke mungkin cukup itu aja terima kasih udah nonton video ini semoga bagi yang nonton ini yang ingin membeli MacBook Air M1 2020 dengan nonton video ini bisa menambah keyakinan untuk membelinya oke aku Vishnu Pratama thank you for watching this video jangan lupa klik subscribe bye bye